Istri Gubernur Sulawesi Tenggara meninggal dunia kemarin petang setelah terpapar COVID-19. Sebelumnya, Almarhumah sempat mengeluh sesak nafas sejak 28 Juni lalu. Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Agista Aryani Alimazi kemarin petang meninggal dunia di ruang perawatan VVIP Rumah Sakit Bahtramaskan dari Sulawesi Tenggara. Kepergian Almarhumah membawa duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Sebelum meninggal dunia, Almarhumah sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan setelah mengeluh sesak nafas pada 20 Juni lalu sepulang dari Surabaya, Jawa Timur. Semoga Hosno Faldimah dan keluarga yang ditinggalkan untuk kesabaran. Tenggara kabarnya jam berapa tadi? 17.30. Sore banget. Rencananya Almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Komplek Pemakaman Umum Punggol Laka dengan protokol kesehatan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Febriyono Taming, AY News melaporkan.